selamat datang kembali di mata kuliah sistem tenaga elektrik dengan kode mata kuliah L3207 pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan operasi motor sinkron disini sudah dibahas tentang bagaimana motor sinkron itu bisa bergerak kemudian kita membahas tentang operasi motor sinkron pada kondisi steady-state dan yang saat ini kita akan membahas tentang starting motor sinkron motor sinkron merupakan motor yang tidak dapat starting sendiri kenapa kita dapat bahas penjelasannya seperti ini ini adalah statornya yang kita bisa bisa lihat kembali di slide awal kita bagaimana koneksi statornya antara A B C Aksen B Aksen dan C Aksen kemudian ini adalah rotornya nah ketika di seperti ini maka medan magnet yang ada di rotor ketika awal dia sudah memposisikannya di atas Hai dan medan magnet di stator awalnya saat T0 dia akan sama Hai dan misalkan kita memiliki sumber dengan 50 Hertz maka kita nanti akan membaginya terhadap waktu sebesar 200 ms atau 1 per 200 di detik ke 0 maka BS yang masih lurus dengan BR dengan kecepatan sinkronnya masih counterclockwise dan torsi induksi yang dihasilkan antara BR cross BS itu adalah nol Oh ya kita bisa lihat BR cross BS 0 kemudian ketika waktu naik menjadi 1 per 200 second apa yang terjadi BS berubah sudah menjadi sudut 90 ingat T1 per 200 second dia berubah menjadi sudut 90 nah disini torsi induksi induksi sudah ada karena BR cross BS akan mengarah ke sana masih counterclockwise maka rotor akan berputar Hai selanjutnya ketika waktu 2 per 200 apa yang terjadi medan magnet di stator itu sudah berubah menjadi di bawah Hai dan disini Hai dan disini Hai torsi induksinya itu BR cross BS itu nilainya 0 Hai torsi induksinya 0 kemudian ketika 3 per 200 waktu 3 per 200 apa yang terjadi BS sudah bergeser ketika BS sudah bergeser maka BR cross BS torsi induksinya akan berlawanan atau menjadi berlawanan atau menjadi clockwise Hai searah jarum jam Hai dan ketika detik ke atau waktu keempat per 200 BS sudah kembali ke titiknya awal Hai nah ketika kembali ke titik awal apa yang terjadi Hai torsi induksinya 0 Hai nah kalau kita lihat dari sini Hai kalau kita lihat dari sini dia dalam satu siklus kelistrikan Hai motor Hai motor singkron itu tidak berputar Kenapa dari 0 counterclockwise 0 clockwise Hai dan 0 lagi Hai begitu seterusnya sehingga motor singkron ini tidak dapat berputar dengan sendirinya atau dengan kata lain motor motor singkron itu tidak dapat tidak akan berputar dengan dan hanya akan bergetar setiap siklus listriknya Hai dan itu terus terjadi hingga overheat karena motor singkron hanya bergedek aja Hai masih mau mutar sudah clockwise masih mau counterclockwise sudah clockwise mau counterclockwise sudah clockwise Hai dan begitu seterusnya sampai overheat Hai lalu apa yang dilakukan pendekatan yang digunakan untuk starting motor singkron itu ada tiga yang pertama mengurangi kecepatan medan magnet statornya Hai atau dengan kata lain tadi ini kan ada frekuensinya nih Hai frekuensinya adalah 50hz berarti kita merubah frekuensinya sehingga CBS itu bergeraknya sedikit-sedikit Nah yang pertama itu dengan mengurangi kecepatan medan magnet statornya biasanya digunakan power elektronik berupa cyclo converter dengan menghasilkan variable frekuensi jadi frekuensinya itu di setting dulu dari kecil naik 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 sampai dia sehingga ngunci di Hai sinkron kan sudah sinkron Hai yang kedua menggunakan penggerak utama eksternal atau ee prime mover Hai disini contohnya tadi sudah saya jelaskan di penjelasan awal tentang motor singkron di prinsip kerja nah disana saya sudah menjelaskan bagaimana ketika pre-mover gagal nah ketika pre-mover gagal maka generator akan berubah menjadi motor sama biasanya dia dirubah menjadi generator dulu berubah nanti baru dijadikan motor yang ketiga menggunakan gulungan perdam atau damper windings atau gulungan amortisseur nah disini ee ini sifatnya bukan elektrik lagi dia sifatnya sudah menggunakan fisik Hai dia menggunakan manipulasi medan magnetnya dengan menambahkan copper bar pada rotor kalian bisa cek nanti di Google atau dicari lebih jelasnya lagi untuk damper winding seperti apa konstruksinya dan amortissew ending seperti apa konstruksinya Hai masuk ke materi selanjutnya yaitu perbandingan motor singkron dan generator singkron kalau generator singkron ketika eh eh yang lebih besar dari V-pass maka dia menjadi supply reactive power tetap ketika generator intinya EA itu berada di atasnya V-pass atau leading dan ketika menjadi motor dia akan lagging ini ya lagging ya eh hanya lagging terhadap V-pass Hai ini ketika konsumsi reactive power ding ia-nya yang berubah ia-nya ketika ini di bawah ketika dia mengkonsumsi dia di atas Hai ketika supply reactive power ia-nya di atas ketika mengkonsumsi di bawah hai 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 yang terakhir yaitu tentang rating motor singkron sama dengan rating yang ada pada generator singkron itu mudahnya karena tadi sudah dijelaskan pada pertemuan awal motor singkron dan generator singkron itu fisiknya sama sehingga semua perhitungannya sama Hai untuk motor singkron eh rate rate power faktornya adalah lead ingat motor singkron rated power faktornya itu lead jadi kalau ada power faktor disini mana ya ya biasanya ada di sini di model sini rated power faktornya nah ini satu power faktornya satu disini menandakan bahwa dia adalah lead Hai karena disini tidak dijelaskan data lag tapi untuk motor singkron rated powernya itu adalah pasti lead keluaran motor singkron berupa mekanikal yakni horsepower enggak ada lagi yang lain kemudian aplikasi motor singkron ini pada kecepatan rendah atau low speed dan aplikasi daya tinggi dari motor induksi Hai itulah tadi semua materi yang sudah kita pelajari pada hari ini dari eh kita konsep dan operasi motor singkron operasi motor singkron keadaan tunak disini nanti dipelajari tentang load changes dan current field changes dan yang terakhir tentang correction power faktor selanjutnya kita mempelajari tentang starting motor singkron terus kita mengkomparasikan motor dan generator singkron dan yang terakhir tentang rating motor singkron itulah tadi kuliah kita pada hari ini sekian dari saya selalu ingat kalau saya sudah belajar saya harus bisa mengajari orang lain dan belajar itu sejak dari yunan sampai lianglah sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih